Anggi Anggraeni, 21, pengantin asal Bogor, Jawa Barat yang kabur demi mengejar cinta mantan akhirnya langsung kena karma. Hari indah yang harusnya Anggi jalani dengan Fahmi Hussaini sosok suami yang baik, kini telah sirna. Anggi lebih memilih memperjuangkan Adriaman Lase, cinta lama yang ia percayai bakal memberikan kebahagiaan dan berani menikahinya. Tapi apadah ya, nasi sudah menjadi bubur dan waktu tak bisa diputar kembali seperti sedia kalah. Seperti kita ketahui, hal paling berharga di dunia ini adalah detik yang baru kita lewati, karena kita tak bisa membelinya dengan apapun. Anggi yang dibutakan oleh cinta, rela pergi sehari setelah akad nikah dengan modus cot ayam geprek. Modal nekat mengejar cinta membuat Anggi menyesal, apalagi angannya untuk bisa menikah dengan Adriaman Lase terhalang oleh beda agama. Hal lain yang bakal jadi pengganjal adalah Adriaman Lase tak mempunyai uang untuk menghidupi Anggi sebagai istrinya. Bahkan aksi Anggi dan Adriaman Lase yang lari dari kenyataan demi cinta seperti di film-film berujung hidup Luntang Lantung. Di mana mereka kehabisan uang saat mereka memohon doa restu ke rumah orang tua Adriaman Lase di Medan. Pada akhirnya Anggi harus merendahkan harga dirinya dan mengakhiri permainan cinta yang ia rangkai dengan meminta bantuan orang tua agar dibelikan tiket pesawat pulang. Menurut kerabat, Anggi tak berani pulang ke rumah keluarganya di Ranca Bungur karena malu. Saat ini, ia dikabarkan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Namun kerabat tak tahu apakah Anggi juga tinggal bersama mantan kekasihnya, Adriaman Lase. Perempuan berusia 21 tahun itu mengaku sudah menyesali perbuatannya. Sementara cintanya dengan Adriaman Lase belum jelas akan dibawa kemana. Terima kasih telah menonton!